Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan saya percaya ini akan sangat memberkati kamunya Tiga tanda cowok cinta mati padamu Saya beritahu ya teman-teman cewek Kalau kamu punya pasangan yang cinta mati sama kamu Itu berlian yang sangat mahal Jangan sia-siakan Kalau ada cowok cinta mati sama kamu Itu juga sama artinya dia bakalan setia sama kamu Karena kalau dibilang cinta mati Udahlah pokoknya pikirannya Pandangannya, hatinya hanya tertuju padamu Dan saya boleh bilang Kamu perempuan yang beruntung Yang dapatkan berlian Cowok yang benar-benar mencintaimu Jadi coba cek Apakah cowok yang dekatin kamu Ataupun pacarmu Betul-betul mencintaimu apa enggak Oke Berikut tanda cowok cinta mati padamu Yang pertama Udah pasti akan ada pengorbanan Itu gak bisa dibohongin Anda mau pergi kemana pun Pasti orang yang betul-betul Jatuh cinta ada pengorbanan Di dalamnya Kecil besarnya yang pasti ada pengorbanannya Dimana ada cinta Disitu ada pengorbanan Ini satu paket yang tidak bisa dibisahkan Dia berkorban waktunya ya teman-teman cewek Ia berkorban pemikiran Kasih idik Kasih masukan Dia berkorban tenaga Dia bantu kamu apa Dan dia juga berkorban materi Dan ketika si cowok ini berkorban materi Mau sebesar apapun Dia gak hitung-hitungan Dia lakukannya dengan kebahagiaan Dia lakukannya dengan kebanggaan Karena apa? Karena si cowok ini cinta banget sama kamu Ya jadi Yang pertama penuh pengorbanan Nah pertanyaan saya teman-teman cewek Cowok yang dekatin kamu Ataupun pacarmu Tipe kali yang suka berkorban gak sama kamu? Atau jangan-jangan Kamu yang dikorbanin Ya Jadi kalau dia beneran cinta Cinta mati sama kamu Maka kamu akan diberikan yang terbaik Dia penuh pengorbanan terhadapmu Itu yang pertama Yang kedua Tanda cowok cinta mati Padamu adalah Si cowok tersebut Dia sangat-sangat Memprioritaskan kamu Mau dia lagi sibuk Mau dia ketemu temennya Mau dia lagi ngerjain hobinya Semuanya itu Begitu kamu minta ketemu Begitu kamu telpon Kamu lebih diutamakan Kamu lebih diutamakan Karena apa? Kamu prioritas Dia hanya Nah pertanyaan saya teman-teman cewek Ada enggak cowokmu lakukan itu? Selalu Memprioritaskan Kamunya Atau jangan-jangan Jangan sampai Kamu yang Memprioritaskan Cowokmu dan cowokmu enggak Itu namanya timpang Nah saya berdua Dia Memprioritaskan kamu Itu tanda bahwa dia cinta banget Sama kamu Karena kalau dibilang Memprioritaskan Itu tadi Tetap ada pengorbanan disitu Nah saya berharap Teman-teman cewek Bisa menilai Ini cowok yang dekatin kamu Ataupun pacarmu Kamu termasuk enggak Pribadi yang diprioritaskan Itu yang kedua Yang ketiga Yang terakhir Tanda cowok cinta mati padamu adalah Dia penuh tanggung jawab Jadi kalau ada cowok bilang cinta banget sama kamu Maka itu berbanding lurus dengan Dia Menjaga hatimu Kalau ada cowok bilang cinta banget sama kamu Itu artinya Dia Jelas orangnya Kalau ada cowok bilang cinta banget sama kamu Dia itu bekerja keras Dan semua itu Masuk kepada tanggung jawab Jadi tanggung jawab meliputi Menjaga hatimu Tanggung jawab meliputi apa Jelas tujuan kalian Tanggung jawab meliputi apa Dia Bekerja keras Jadi Tiga tanda cowok cinta mati padamu Penuh pengorbanan yang pertama Memprioritaskanmu Yang kedua Dan yang ketiga Penuh tanggung jawab Menjaga hatimu Menjaga perasaanmu Jelas tujuan kalian Dan Dia Bekerja keras Pertanyaan saya Teman-teman cewek Cowok yang dekatin kamu Ataupun pacarmu sendiri Apakah dia Pekerja keras Atau Pemalas Orang yang betul-betul Mencintai kamu Dia akan bekerja keras Untuk Nantinya Bisa berhasil Supaya Kedepannya Kalau menikah Ada biaya Supaya Acara juga Ada biaya Semua yang diperlukan Ada biaya Dengan cara Dia bekerja keras Jadi kalau dia cinta Dia pasti Bekerja keras Oke Ini yang boleh Saya bagikan Saya berharap Ini membantu Teman-teman cewek Untuk bisa menilai cowok Yang cinta mati Padamu God bless you Selamat menikmati Selamat menikmati